Ya pemirsa saat ini kita melihat situasi terkini dari pasangan calon independen Dharma Pengrekun Kunwardana yang saat ini melakukan pendaftaran ke KPU Jakarta. Kita bisa melihat ini adalah satu-satunya calon independen di DKI Jakarta yang mendaftarkan diri pada hari terakhir. Pendaftaran bakal calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Dan kami memastikan untuk para hadir Bapak Ibu yang telah hadir untuk yang dapat memasuki ke ruangan hanya yang memakai ID coklat atau ID kulit. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu hadirin kami persilakan untuk duduk di tempat duduk yang telah kami sediakan. Terima kasih. 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 Pemirsa saat ini Anda masih menyaksikan kondisi di dalam ruang KPU Jakarta yang akan menerima pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Sebagai informasi bahwa sebelumnya pencaunan bakal calon gubernur Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana sempat menuai protes publik beberapa waktu lalu. Pasalnya ada warga yang tidak merasa telah memberikan dukungan kepada pasangan jalur independen tersebut namun namanya dinyatakan mendukung Dharma dan juga Kun. Dalam responsnya Dharma Pongrekun mengklaim bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Dharma juga sempat menjelaskan bahwa data-data pendukung yang dikumpulkan para relawannya kemudian telah diperiksa oleh KPU. Adapun jika nick warga yang bukan pendukungnya maka nick tersebut akan tersaring dengan sendirinya. Pemirsa warga Jakarta beberapa waktu lalu ramai-ramai memprotes jika KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana untuk maju Pilkada melalui jalur perseorangan atau independen. Sementara Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menerima setidaknya 235 aduan dari masyarakat yang identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat dukungan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana hingga Sabtu kemarin. PBHI menyatakan bahwa pencurian data pribadi seperti KTP untuk pencaunan Pilkada itu telah melanggar hak asasi manusia atau HAM berupa hak politik dan hak atas identitas berdasarkan Undang-Undang HAM. Sementara itu ada pernyataan dari Komisioner KPU di Kali Jakarta. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Jingle Pilkada 2024. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 izin bang divisi perencana saya ulangi divisi LSSDM dan Litbang disebelahnya ada Pak Ridwan Rambe, eh Ridwan Ridwan Supriyadi Rambe beliau divisi hukum dan pengawasan dan tentu saja paling ujung Pak Sekretaris KPO Provinsi DKI Jakarta sebagai yang mengurus semua acara ini pak yang saya hormati juga tentu saja sahabat saya dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hadir jajaran Pak Burhan, Pak Reki, Pak Sahrozi dan para kabak yang hadir hari ini pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Tuhan yang maha kuasa sehingga kita hari ini masih diberi kesempatan diberi kesehatan dalam rangka penerimaan pendaftaran calon yang memasuki hari terakhir ya tanggal 29 hari ini tentu saja kami di KPU Provinsi DKI Jakarta merujuk kepada peraturan yang ada bahwa salah satu saya ulangi melaksanakan penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon untuk memastikan pertama kehadiran calon persoorangan yang hadir hari ini Alhamdulillah sudah hadir dan yang pasti juga kami nanti akan memeriksa kelengkapan dokumen baik model B pencalonan persoorangan dan tentunya nanti kami akan membuatkan statusnya lengkap atau tertangkap Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pasca proses penerimaan ini setelah dinyatakan lengkap nantinya kami akan menerbitkan surat pemeriksaan kesehatan ya pemeriksaan kesehatan dimana kalau kemarin pasangan yang datang awal itu diperiksanya nanti tanggal 30 nah terus yang nomor 2 tanggal 30 karena ini pasangan ketiga nanti akan diperiksa pada tanggal 1 September jadi mohon dipersiapkan semuanya terutama syarat-syarat pemeriksaan tadi misalnya nanti harus puasa atau lain-lainnya nanti silahkan nanti berkoordinasi dengan tim teknis dari KPU Provinsi DKI Jakarta Bapak Ibu sekalian pasangan calon persoorangan yang hadir hari ini tentu saja nanti kami akan melakukan penelitian administrasi yang kami mulai tanggal 29 sampai tanggal 4 September dan selanjutnya tentu saja kami mengharapkan kerjasamanya jika nanti ditetapkan sebagai pasangan calon untuk sama-sama kita menjaga kondusivitas di DKI Jakarta untuk sama-sama kita menciptakan kampanye yang benar-benar melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bukan kampanye hitam atau hasut-menghasut pada waktu kampanye yang akan kita laksanakan nanti nah tentu saja ini sangat penting karena Jakarta bisa jadi menjadi barometer perpolitikan dan kami yakin betul semua pihak berkomitmen untuk mensukseskan pilkada di DKI Jakarta saya rasa itu yang bisa saya sampaikan yang pasti kita punya tagline bahwa suara kita masa depan Jakarta saya rasa demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya penyerahan pelaka cindramata oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta berkenan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta menyerahkan kepada calon gubernur DKI Jakarta selamat menyerahkan selamat menyerahkan